Halo pemirsa dimanapun anda berada apa kabar saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Oke pemirsa selamat bertemu lagi bersama saya Amanda Hach di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Karena memang ya menurut pepatah yang bijak pengalaman adalah guru terbaik. Jadi gak ada salahnya kita belajar dari pengalaman orang lain. Terutama narasumber kita yang akan membagikan tentang riwayat kesehatan beliau ini ya. Tapi sebelum itu saya juga akan berbincang bersama dengan praktisi kesehatan di sini ya. Nanti kita akan berkenalan siapa saja yang akan hadir. Dan berikut ini adalah video dari narasumber saya hari ini. Kita lihat. Rita Sumiati Sima Tupang Di usianya yang sudah 55 tahun ini, ia merasa dirinya lebih berisiko mengalami saraf terjepit. Apalagi, ia sempat mengalami masalah sakit pinggang. Saat itu, Rita sedang mencabut rumput di depan rumahnya dengan posisi agak membungkuk. Tiba-tiba pinggangnya terasa sangat sakit. Sontak, Rita langsung teringat dengan teman-teman seusianya yang sudah terkena saraf terjepit. Pasalnya, tak sedikit teman-temannya yang menderita akibat saraf terjepit. Bahkan, untuk sekedar jalan saja rasanya sangat sakit. Sejak itu, Rita langsung memperbaiki aktivitasnya sehari-hari dengan lebih memperhatikan pinggangnya. Dan juga rutin menggunakan Dr. Q lumbar traction device. Alhasil, kini keluhan nyari pinggangnya sudah membaik. Aktivitas sehari-hari Rita pun menjadi lebih lancar. Itu dia ya, tadi riwayat, sedikit riwayat kesehatan dari narasumber saya hari ini. Sebelum saya menuju ke narasumber saya, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya. Praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini ada yang cantik. Halo Mbak Anita. Halo, apa kabar? Sehat, bubar. Salam olahraga. Ada Bang Paidan di sini. Halo Bang Paidan, apa kabar? Halo, sehat. Sehat. Oh iya, saya senang di sini membantu melayani teman-teman semua dimanapun Anda berada untuk mau dan punya tips secara tepat hidup sehat. Berikutnya, ini juga ada satu lagi. Ada Mas Pin di sini yang akan memberikan kita informasi tentang cara menjaga kesehatan pinggang. Halo Mas Pin, apa kabar? Luar biasa. Dan berikutnya ini narasumber saya hari ini. Ibu Rita ya. Ibu Rita apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sudah sehat, sudah pulih lagi hari ini ya. Sehat kali. Alhamdulillah sehat. Oke, ini mungkin saya ingin ke Ibu Rita terlebih dahulu. Ibu Rita tadi kan sempat dilihat ya, sedikit mengenai riwayat kesehatan dari Ibu Rita. Sempat mengalami yang namanya nyari pinggang gitu ya, Bu ya? Iya. Boleh diceritakan kenapa bisa kena, Bu? Pada masa pandemi, Mbak Amanda, saya nggak ada kegiatan, terus saya cabut rumput. Rupanya posisi saya salah, cabut rumput itu. Langsung jongkok. Seharusnya kan kalau udah seumur saya, posisi itu harus duduk dulu, baru jongkok katanya. Saya langsung jongkok, anggap sehat lah. Tiba-tiba pinggang saya sakit, waduh. Mbak Amanda bisa bayangin, kita tidur susah, duduk susah, mau kerja juga susah, benar-benar nggak nyaman. Tapi memang untuk seusia saya, kayaknya banyak juga orang yang kena sakit pinggang. Malah ada yang lebih parah lagi, sarap kejepit. Bu Rita ini ketika mengalami nyeri pinggang, aktivitasnya terganggu ya? Dari mulai duduk, duduk di sofa berasa sakit nggak, Bu? Sakit. Sakit kan? Tiduran? Tiduran, sakit. Bangun tidur? Bangun sakit. Nah kalau sakit pinggangnya sendiri, Bu biasanya nih, untuk penderita sakit atau nyeri pinggang itu sampai menjelar ke kaki. Nah Ibu Rita gimana? Kalau saya nggak, cuma sampai pinggang aja sih. Mungkin sebenarnya nggak terlalu parah kali, kalau sampai kaki kayaknya yang sarap kejepit ya. Ketika sakit pinggang, Ibu sudah ke dokter dong untuk cek? Oh belum. Karena itu bukan yang pertama sih yang sakit pinggang, sudah pernah sekali atau dua kali gitu. Memang nyeri pinggang, terutama nyeri pinggang bawah ya Bu ya, hampir bisa dibilang masalah sejuta umat. Iya. Betul. Iya bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, misalnya kelainan postural, yang menyingkupi otot dan tulang. Ini adalah badan kita yang dilingkupi semuanya oleh otot sebagai alat gerak. Kita fokus ke bagian pinggang, ini adalah bagian pinggang kita yang ototnya berlapis-lapis. Ini otot yang bagian luar nih, kita mau apuskan dulu sampai ke otot pusatnya yang berfungsi untuk menegakkan pinggang. Dimana dia bisa bekerja berlebihan, bisa kaku karena aktivitas kita yang misalnya kurang gerak atau duduk terlalu lama. Oke ini aku apus satu-satu ya. Nah ini dia, ada otot yang panjang. Intinya dia dari atas sampai ke bawah dan ada otot-otot spinalis kecil-kecil di dalam ini. Ini namanya otot erector spinae, yang membuat tulang belakang kita bisa berdiri tegak. Yang menyanggak kita saat kita duduk, ataupun berdiri supaya dia berdiri tegak. Latihan yang penting buat kita itu adalah latihan aerobik untuk jantung paru. Latihan penguatan otot untuk menjaga otot agar tetap ada di sana. Dan latihan fleksibilitas untuk membuat panjang ototnya tetap sama. Karena otot yang pendek, yang gak di-stretching, gak diregangkan fleksibilitas tadi, itu akan mudah kaku dan kram. Begitu pula yang terjadi di otot ini. Ini ototnya panjang dari atas sampai bawah. Itu bisa saja terjadi di titik manapun saat otot itu pertama kaku ya, atau karena kaku dia jadi gampang robek. Karena dia robek, radangnya datang semua, dia akan menyebabkan ototnya tegang untuk melindungi bagian yang robek. Akan ada sebagian kecil yang robek karena tidak biasa digunakan. Pertama penyebabnya bisa ototnya lemah, yang kedua bisa ototnya kaku. Nah, dua penyebab ini yang harus kita bereskan agar tidak mudah sakit pinggang. Bisa dengan latihan beban, dengan latihan fleksibilitas, atau bisa juga ditambahkan dengan teknologi lain yang bisa merelekskan otot tersebut. Gitu Bang Fahidon ya? Betul. Selain otot yang sudah dijelaskan Mbak Anita, di sini juga ada masalah syaraf. Nah, syaraf itu gini. Syaraf ini, pemirsa dari atasnya ada syaraf ini ya. Di dalam tulang belakang ini ada ruas-ruasnya. Kalau ada masalah di sini, L1, L2, L3, L4, L5. Ini kalau sampai mengalami tekanan berlebih, karena posisi yang tidak benar, bisa menjadi bermasalah, bisa menyebabkan jepitan syaraf. Yang disebut dengan HNP hernia nukleus pulposus. Kalau orang itu posisinya kalau lagi berdiri harusnya tegakkan, dadanya busung, terus pinggangnya bahasanya ngunci gitu ya, tegak gitu. Nah, ketika mau ngambil barang juga atau bungku, kita harusnya tetap dalam posisi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah melewati usia 30-an, itu terjadi proses penuaan di mana otot pinggang belakang, kalau tidak dilatih, mengalami penuaan, volumenya lebih kecil. Kemampuannya dia untuk menahan supaya tulang belakang ini ada pada posisinya, itu berkurang. Ketika orang mengalami penuaan, mengalami penambahan berat badan khususnya di perut. Udah mah perutnya tambah besar, otot perutnya nggak dilatih, maka beban jatuh ke depan. Jadi ini mengalami beban dua kali nih. Nah, suatu saat dalam posisi yang tidak benar, mungkin sedang berolahraga, mungkin sekedar cabut rumput, itu tiba-tiba jepitan syaraf itu ketekan dengan sangat kenceng. Itu sakitnya dahsyat ya. Kebayang nggak kalau ada orang yang punya sakit seperti ini, untuk melakukan aktivitas olahraga itu jadi susah. Karena orang diem, makanya tetap beratnya bisa tambah, makin sakit. Nah, sedangkan untuk melakukan terapi aja itu perjuangan berat tuh. Kita datang bangun dari tempat tidur aja, itu sakit, harus jalan ke tempat terapi, itu sakit. Jadi memang kita harus tahu bahwa ketika ada masalah seperti ini, kita mencari solusinya untuk diri kita sendiri, supaya kita punya kualitas hidup yang lebih baik. Ibu Rito sudah menemukan solusinya ya Ibu ya? Tidak. Ya, dengan apa Ibu? Kebetulan karena waktu luang, saya lihat di Facebook waktu itu, saya lihat ada alat ya, lombar untuk pinggang. Waduh, ini yang saya cari nih, gitu kan. Terus akhirnya saya beli lah alat itu, setelah pakai alat itu, itu kan bisa dilakukan di rumah. Betul. Saya merasa enakan ya, otot saya tuh sedikit, saya kan awalnya saya panaskan dulu, belum yang naik, kan ada yang naiknya. Yang hangat ya. Yang hangat, kan udah enak tuh, udah agak relax. Baru kebetulan waktu itu, karena masih sakit, jadi saya pakai yang manual, kan ada yang manual, ada yang otomatik. Jadi yang manual dulu, sedikit-sedikit saya naikkan. Terus baru setelah dua kali, tiga kali, baru saya mainkan yang otomatiknya. Yang traction-nya? Iya, traction-nya. Oke, oke. Setelah, ya tiga hari udah, udah enak lagi. Udah enak lagi ya ibu ya. Udah kembali seperti semula. Jadi ini ibu pakai Dr. Q lumbar traction device gitu ya ibu ya. Dan ini ibu pakai sendiri aja, atau satu keluarga pakai juga nih? Kebetulan saya sama suami aja. Bapak biasanya pakai Dr. Q itu untuk apa? Relaksasi dia lebih. Untuk relaksasi. Kalau pegel-pegel, malam-malam sebelum tidur, relaksasi. Jadi kayak tadi ibu Budita ya, pakai Dr. Q lumbar traction device. Nah, saya akan jelasin nih, bagaimana nih cara kerjanya. Tadi kan sebenarnya masalahnya cuma dua ya, ototnya atau tulang belakangnya. Berarti dua ini masalah dong. Tambah lagi masalah satu lagi, pinggangnya ini. Jadi karena posisi duduk dan berdiri dan ambil barang yang salah, sehingga kan lengkukannya itu harusnya kan normal sih kebalik ini. Jadi karena lurus, sehingga tekanan pada bandalan terlebih besar, sehingga nonjok keluar, neken saraf. Kalau ibu kan baru sampai otot yang sakit. Berarti kita menggunakan teknologi yang pertama adalah infrared heating. Kita cukup tiduran di atasnya. Menghangatkan, dipanaskan, sehingga apa? Ototnya mengalami relaksasi. Biar hasil lebih maksimal lagi, kita menggunakan teknologi kedua, yaitu vibration massage. Dengan kekuatan 3000 RPM itu akan menggetarkan otot pinggang kita. Biar apa? Ototnya semakin relaksasi lagi. Sehingga sakitnya hilang. Karena ototnya udah beres, udah masalah udah beres. Biar lebih maksimal lagi, kita tambahkan teknologi ketiga. Itu adalah medical magnet. Otot ini kan butuh aliran darah yang bagus. Sehingga penyembuhan meluka, padahal otot juga membaik. Makanya kita menggunakan medical magnet, aliran darah itu perbaiki. Kedua, mengurangi proses seradang. Makanya kalau misalnya orang sakit pinggang, karena otot, seperti ibu Rita, berarti kan masalah beres dong dengan menggunakan tutel cue, lomba tersinivasi. Yang penting rutin dipakai. Teknologi keempat adalah dynamic traction. Jadi, cukup Anda tiduran di atasnya. Sehingga alat ini akan, doutor cue ini yang melakukan traksi atau peregangan pinggang kita. Harusnya kan normalnya tadi kita melengkung pinggang kita cek kebalik seperti ini. Tapi karena posisi duduk dan lain, sehingga pinggang kita aja agak lurus. Sehingga kalau lurus ini, tekanan kan besar di sini, di pinggangnya. Makanya melihat keluar, sehingga menjaga sarap kecepit. Makanya doutor cue ini cara kerjanya gimana? Dia melakukan traksi secara bertahap sedikit demi sedikit. Sehingga pinggang kita seperti, setelah kelakuan traksi seperti ini, diregangin. Nah, perangkai gini. Dan kita yang mengatur ketinggiannya, sehingga kita tahu, oh pinggang kita kaku nih. Sehingga kita melakukan peregangan sedikit demi sedikit, sampai dia bentuk keceh normal lagi. Dengan puntu C seperti ini, maka tekanan pada bantal akan berkurang. Maka sarap kecepitnya bisa terhindari seperti itu. Pak Anetik kan bilang bahwa ototnya kan biasanya lemah. Nah, kita menggunakan sebenarnya ada teknologi kelima lagi, ada NMES. Tujuannya adalah kita tempelkan di beda pinggang kita. Teknologi NMES itu memberikan kejutan listrik pada otot. Sehingga merangsang otot kita untuk kontraksi. Tujuan apa? Memperkuat otot pinggang kita. Dengan otot pinggang berkuat, sakit pinggangnya akan berkurang. Mencegah sarap kecepit berulang. Jika Anda punya masalah nyeri pinggang, seperti yang dialami oleh Ibu Rita ya, pemirsa, hari ini kita ada solusinya, yaitu Dr. Q Lumber Traction Device dari Gogomol. Alat terapi nyeri pinggang yang memiliki lima teknologi dalam satu alat. Yang pertama ada Intelligent Dynamic Traction, yaitu untuk meregangkan tulang belakang secara bertahap, sehingga dapat mengembalikan bantalan tulang sendi yang menjepit syaraf. Dan ini bisa disesuaikan dengan tingkat kenyamanan Anda, pemirsa ya. Yang kedua ada Infrared Heating, untuk merelaksasi otot, sehingga efektif untuk mengurangi rasa nyeri yang ada di area pinggang. Teknologi yang ketiga, yaitu Vibration Massage dengan 3000 getaran per menitnya, bermanfaat untuk melenturkan otot tulang belakang kita, yang mengalami kekakuan. Terdapat lima medical magnet, yang berfungsi untuk mengurangi peradangan, pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah, Teknologi Enmes, yaitu Neuromaskular Electrical Stimulation, yang berguna untuk memperkuat otot kita, untuk mencegah nyeri pinggang berulang. Cara menggunakannya juga sangat mudah pemirsa, Anda cukup berbaring, di atas Dr. Q Lumba Traction Device ini, nanti alatnya yang akan otomatis bekerja, untuk menterapi tulang belakang Anda nih pemirsa. Dilengkapi juga dengan remote, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan terapi Anda. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, atasi masalah nyeri pinggang Anda, sebelum terjadi komplikasi, seperti saraf terjepit dan lainnya. Pesan sekarang juga, bagaimana caranya? Mudah, cukup hubungi, nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Selanjutnya, jangan kemana-mana, karena kita akan bincang-bincang kembali, yaitu kita akan bahas kesehatan tulang leher. Setelah yang satu ini pemirsa, jadi tetap lagi go healthy, cara tepat hidup sehat. Pada saat kita berpuasa, kita akan bingung untuk mencari waktu, ketika kita mau olahraga. Nah berikut, tiga waktu yang disarankan, untuk olahraga, saat kita menjalankan ibadah puasa. Waktu yang pertama adalah satu jam sebelum kita berbuka puasa. Dengan kita menjalankan program latihan atau olahraga satu jam sebelum kita berbuka puasa, maka setelahnya kita bisa berbuka puasa dan memenuhi kebutuhan cairan kita yang sudah habis karena kita olahraga. Yang kedua adalah, kalau kita bisa bangun lebih pagi, kita bisa lakukan latihan olahraga satu jam sebelum kita sahur. Dan yang ketiga adalah, kita lakukan olahraga satu jam setelah kita berbuka puasa. Dan jangan lupa, saat kita olahraga, kita butuh energi yang cukup, kita bisa bantu meningkatkan energi kita saat kita olahraga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tadi kita sudah bahas, Pemirsa solusi untuk mengatasi sakit pinggang. Sekarang ini yang tidak kalah penting adalah mengenai kesehatan tulang leher. Ini terdengar sepeli ya, tapi ternyata kalau dibiarkan bisa berbahaya. Apalagi untuk Anda nih yang masih aktif ya harus tetap sehat. Begitu ya Mbak Nita ya? Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong tentang sakit pinggang atau tulang leher kita itu sebenarnya penyebabnya sendiri itu apa sih Mbak Nita? Leher ini juga dilingkupi oleh otot-otot yang banyak sekali ya. Jadi otot-otot ini akan bisa membuat leher kita ini bergerak dengan baik. Leher ini juga perlu dilatih juga loh pemirsa kekuatannya, supaya dia bisa menyanggah kepala kita saat kita harus dalam posisi misalnya duduk lama. Apalagi yang suka zoom di depan komputer lama, dalam waktu lama lebih dari 8 jam. Bermain gadget dengan posisi kepala ini kadang-kadang terlalu nunduk. Kadang-kadang terlalu belakang harusnya kan dia benar posisinya. Nah ya, juga perlu diperhatikan postur-postur lain yang tetap membuat tulang belakang leher ini pada tempatnya. Begitu Mbak Nita. Nah kalau sudah sakit nih ya Bang Pahidon, biasanya apa yang akan terjadi? Ya tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Semuanya terganggu. Secara fisik aja, aktivitas aja kita bisa terganggu. Secara emosi juga kita terganggu. Artinya masalah produktivitas dan kualitas ini terganggu. Ketika orang posisinya nunduk seperti itu. Anda harus tahu kepala Anda tuh kalau dalam posisi tegak tuh beratnya sekitar 5 kilo. Tapi begitu dia tunduk, itu beratnya bertambah. Ini bukan hal yang bisa kita hindari, Pak Mirsa. Sehari, dua hari nggak apa-apa. Tapi kalau berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun, itu otot itu mengalami ketegangan. Ketika udah mengalami ketegangan, itu bukan satu tempat, Pak Mirsa. Bisa kiri, di kanan, sampai pundak sakit. Bahkan kadang kalau nengok aja nggak bisa. Anda bisa lihat deh, posisi di tulang leher ini. Kurvanya kan udah jelas. Kalau dia turun, kurvanya lekukannya berubah itu. Nah ini juga bisa menyebabkan namanya syaraf kejepit. Bisa terjadi di leher gitu ya, syaraf kejepitnya juga ya. Ya, karena strukturnya seperti itu. Jadi ketika kita nggak normal posturnya seperti begini tegak, ketika kepala nunduk ke depan, posturnya nggak natural. Ditambah kalau ada proses penuaan. Kalau ada proses penuaan, apalagi yang nggak pernah latihan. Kalau orang yang pernah latihan kan mungkin melatih otot leher itu ya. Strukt dilatih gitu, jadi kenceng. Kalau nggak pernah latihan itu otot lehernya kan jadi lembek. Berapa banyak sih dari kita yang melatih kekuatan otot leher para Pak Mirsa? Padahal itu adalah otot penting untuk menyangga kepala kita yang bisa sampai menjadi 20 kilo lebih pada saat kita berposisi sehari-hari yang tidak kita sadari. Jadi Pak Mirsa bisa memperkuat otot leher nih dengan cara taruh bantal di belakang kepala, lalu tekan ke tembok. Itu akan memperkuat otot leher. Itu memperkuat otot leher ya. Ya pertama ya, dua set sampai tiga set, delapan sampai dua belas repetisi cukup ya. Atau tadi shoulder shrug seperti yang Bang Fahidon udah bilang, otot ini dilatih satu. Oke. Dan ingat untuk peregangan juga. Peregangan juga perlu para Pak Mirsa. Jadi ada penguatan otot, ada juga peregangan supaya otot-otot tidak kaku. Ya jadi tarik leher ke kanan, tahan stretching 10 sampai, boleh sampai 30 hitungan. Sampai ke titik yang tidak nyaman. Jangan sampai sakit, tapi sampai ke titik yang tidak nyaman. Orang sakit leher itu bisa karena ototnya, ototnya lemah, ototnya kram, dan juga lengkung pinggangnya agak lurus sehingga tekanan pada bantalan besar. Sehingga menuju sarak kejepit. Betul. Berarti kan ini akar masalahnya. Berarti kita harus kita atasi tiga akar masalah ini sehingga kita baru bisa mencegah yang sarak kejepit di leher atau nyeri di leher. Nah makanya kita bisa menggunakan Dr. Q Servical Traction Device ini dengan menggunakan teknologi 4 in 1. Untuk mengatasi yang tadi ototnya atau tulangnya. Jadi ototnya kan tadi Bang, lemah atau kram. Berarti kita memberikan teknologi yang pertama itu infrared heating untuk mengatasi kram ototnya. Cukup kita tiduran di atasnya, nanti kita nyalakan teknologi infrared heating. Sehingga ototnya relaksasi, makanya sakit leher akan berkurang karena otot. Betul. Kalau misalnya ototnya lemah. Nah kalau otot lemah apa harus diperkuat dong? Berarti kita bisa menggunakan teknologi kedua yaitu NMES. Dia akan merangsang kontraksi ototnya. Otot makin diperkuat. Dia akan membantu menopang beban kepala kita. Teknologi berikutnya adalah dia menggunakan Dynamic Traction. Tujuan untuk yang tadi perbaiki lengkung lehernya sekarang. Traksi ini sudah di-research gitu loh. Sehingga sudutnya dan arah traksinya sudah diatur secara otomatis. Sehingga kita bisa meregangkan yang namanya tulang leher kita itu secara bertahap. Diregangin sehingga tekanan pada bantalan juga berkurang. Nah itulah membantu yang menjaga kita namanya terkena yang namanya serak jepit. Jadi ketika kita menggunakan alat ini. Tidak semua orang itu punya kapasitas atau pengetahuan yang lengkap untuk bagaimana merelaksasi otot. Tidak tahu harus melatih ototnya seperti apa. Atau kadang-kadang sudah tahu pun tidak melakukan. Dengan bantuan teknologi ini, Anda sudah dibantu untuk mengurangi potensi yang bisa jadi timbul nanti di kemudian hari. Kenapa? Karena ini sangat vital sekali. Ya apa namanya kondisi leher kita ini sesuatu yang kalau sudah kena itu bisa membuat kita kualitas hidup berkurang. Dengan teknologi heating tadi, itu membuat mengangkat sampah-sampah metabolisme menyebabkan keram. Dan juga membantu aliran darah lebih lancar mengantar nutrisi. Sehingga proses perbaikan jaringan itu bisa lebih baik jadinya nanti. Ya jadi kalau misalnya tadi untuk penguatan otot, selain yang utama memang kita juga harus bergerak. Ya seperti tadi dengan cara menggerakkan otot leher untuk menekan ke belakang supaya kuat pakai strap. Dan tadi juga ada teknologi Enmes yang bisa membantu untuk meningkatkan masa otot nih pemirsa. Mengaktifkan otot yang memangnya tadinya lemah sehingga dia seakan-akan seperti dikasih rangsang seperti olahraga tapi tetap olahraga yang utama. Sebenarnya banyak metode yang bisa digunakan untuk merelaksan otot. Dan salah satunya yang tadi dijelaskan dalam teknologi ini, itu sudah menjadi cara yang bisa sangat ampuh untuk meredakan ketegangan otot. Dan juga untuk menumbuhkan otot yang lemah. Satu alat ini bisa digunakan untuk sekeluarga. Nah itu dia. Kayak bisa nih, ibu di rumah pakai untuk bencegah. Terus bisa untuk suaminya. Kalau misalnya udah sakit leher, udah sapi-gepit di leher, itu bisa menggunakan untuk terapi. Terus buat anak ya, pakai. Ya jadi satu alat bisa sekeluarga. Karena kan begini, banyak orang cuma mikir kalau sakit leher itu hanya pegel doang di sini. Sebenarnya orang sebaiknya sakit kepala gara-gara masalah leher. Karena kenapa? Seperti kan otot di leher kan banyak. Kalau ototnya tegang, otomatis rangsangnya apa? Ke kepala, sakit kepala. Padahal akar-akar masalah sakit kepala bukan karena, bukan masalah di kepala, tapi di leher. Dan banyak orang tidak sadar hal itu gitu loh. Cuma gara-gara emang karena kebiasaan itu bikin otot keram. Nah, hilangin otot keram itu nggak mudah. Makanya bisa menggunakan teknologi infrared heating. Jadi cukup tiduran doang, terapi 15 menit untuk mengatasi masalah ini gitu. Nah, jadi bisa lakukan pencegahan bahwa sekeluarga kita bisa pakai. Dan saya mau tambahin, Mirsa, mungkin ada yang berpikir begini. Ini kok mau hidup sehat aja kok kayaknya banyak banget yang harus dikerjain. Harus makan sehat, harus olahraga, pakai alat correction device-nya. Nah, capek deh mikirnya kan gitu. Tapi saya katakan, lebih baik capek untuk hidup sehat daripada capek kalau ada sakit. Capek berobat lebih capek lagi ya, Bu Rita ya. Nah, Ibu sendiri udah dijelasin sama praktisi kesehatan, sama Mas Pin sendiri gitu menjaga kesehatan leher. Nah, pendapat Ibu sendiri gimana? Ya, benar. Ya, mungkin nanti kedepannya dipikir juga. Ibu tapi masih aktif kan? Masih aktif bekerja. Ibu apa kalau boleh tahu? Keuangan bagian keuangan. Keuangan, berarti sehari-hari depan komputer. Wah, itu udah tanda-tanda. Harus dijaga ya. Makanya emang harus pencegahan lah. Makanya satu alat bisa untuk sekeluarga. Itu yang paling penting sih. Dan yang paling kunci utamanya sebenarnya rutin. Makanya kita harus, sebenarnya tetap kita memakai olahraga. Tapi bisa dibantu dengan teknologi untuk mempermudah. Jadi, ya kita tiduran pun bisa melakukannya gitu. Benar. Relaksasi ototnya, melatih ototnya, semua bisa dilakukan. Pemirsa, apakah Anda salah satu orang yang kerap merasakan nyeri atau keluhan nyeri leher. Namun dibiarin begitu aja. Jangan dong, pemirsa ya. Karena ternyata nyeri leher ini tidak boleh dianggap remeh. Bisa berdampak fatal. Nah, tadi kita sudah ya sama-sama mendengarkan penjelasan dari praktisi kesehatan kita. Ternyata rutinitas keseharian itu bisa mencederai tulang leher. Maka dari itu, pemirsa, jaga kesehatan leher sebelum terjadi keparahan. Nah, untuk itu gunakan Dr. Q Cervical Traction Device. Yaitu alat terapi yang dapat menjaga kesehatan dan juga mengatasi masalah sakit leher. Dilengkapi dengan empat teknologi dalam satu alat pemirsa. Yang pertama ini ada infrared heating untuk relaksasi otot leher. Yang kedua ada True Dynamic Neck Traction System untuk pergangan dan juga mengembalikan bantalan tulang leher yang menonjol. Yang ketiga, kita ada teknologi Auto Modulating Technology untuk pengaturan pola terapi secara otomatis. Ini juga dilengkapi dengan teknologi EnMAS yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation untuk memberikan stimulasi otot leher. Sehingga dapat mengurangi rasa nyeri dan juga melancarkan aliran darah di area leher kita. Nah, dengan penggunaan Dr. Q Cervical Traction Device secara rutin pemirsa dapat bermanfaat untuk meregangkan tulang leher. Sehingga membantu postur leher itu kembali normal. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Jaga kesehatan tulang leher Anda apalagi jika Anda memiliki keluhan. Langsung atasi masalah nyeri Anda sebelum terjadinya komplikasi seperti syaraf terjepit dan lainnya. Gunakan juga Dr. Q Cervical Traction Device untuk menjaga sakit leher dan juga syaraf terjepit. Jadikan alat kesehatan ini menjadi bagian dari gaya hidup Anda. Pesan sekarang juga pemirsa bagaimana caranya? Mudah Anda cukup hubungi call center yang ada nomornya di bawah ini pemirsa. Karena call center kami akan siap untuk membantu Anda mendapatkan produknya ya. Nah, Dr. Q Cervical Traction yang asli bergaransi, berkualitas, dan bermanfaat ini hanya ada di GoGo Mall. Selain itu juga ada layanan konsultasi pemirsa dengan dokter jika Anda sudah memiliki Dr. Q Cervical Traction. Terima kasih Bu Rita dan juga Mas Pin sudah bergabung di sini. Terima kasih juga Mbak Anita dan juga Bapak Yudon sudah berbagi inspirasi di sini. Dan pemeriksa di rumah terima kasih sudah setia menyaksikan Go Healthy episode kali ini. Nah, pemirsa kami juga selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda untuk kita kirimkan kritik serta saran Anda melalui email kami di bawah ini. Sampai bertemu lagi di episode Go Healthy selanjutnya. Saya Amanda Hatch, sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.